Kalau bicara ujian dari Allah SWT Kekayaan itu juga ujian Kesehatan itu juga ujian Tinggal bagaimana engkau menghadapi ujian tersebut Allah Azzawajal mengatakan Kata Allah kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan Sebagai cobaan buat kalian Kalian akan kembali kepada kami Artinya semua yang kalian miliki kalian akan tinggalkan sebenarnya Keburukan itu akan terhentikan Kebaikan itu juga akan terhentikan Di negeri beramal ini Sehingga kalau bicara bagaimana kita mengataui Ini cobaan, ini ujian atau ini adab dari Allah SWT Kalau kita bicara rizki, nikmat Sebelum anda bicara tentang yang namanya petaka tadi Musibah Kalau bicara engkau ditimpa, dikasih rizki yang luas Bisa jadi itu ujian dari Allah bisa jadi adab buat engkau nanti Ketika mengantarkan kepada ketaatan kepadamu Insya Allah jadi nikmat buat engkau Ujiannya engkau lulus Karena mengantarkan kepada nikmat Tapi kalau ternyata harta yang diberikan kepadamu Mengantarkanmu kepada kemaksiatan Adab itu harta Jadi adab Jadi orang kaya teradab Ya bisa jadi Jangan difikir orang yang miskin aja Yang susah hidupnya Enggak nih orang-orang kaya jadi adab Makanya Allah SWT mengatakan Fala tu'jibka mualuhum wala'uladum Engkau jangan takjub ya Dengan harta mereka Dengan anak-anak mereka Orang-orang kafir Innama yuridullah Ayyu'adzibahum biha fil hayati dunia Allah itu ingin mengadab mereka dalam kehidupan dunia Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunia Itu jadi adab buat mereka Dalam kehidupan dunia adab Adab buat mereka Mereka tidak mendapatkan ketenangan dengan harta yang dimiliki Ini kalau ujiannya berupa kenikmatan Dimana kalau ujiannya tadi musibah Kapan dia jadi adab Kapan dia jadi ujian yang mengangkat derajat sebenarnya Dia itu bisa jadi adab Kalau kita menyikapinya tidak benar Ketika kita menyikapi dengan tidak benar Contohnya kita tidak bersabar Kita tidak bersabar bahkan menyalahkan Allah Jadi adab buat Allah Tapi tatkala balak menimpamu Engkau tahu engkau banyak dosa ya Allah Iya ya Allah Ini menjadi penghapusan buat dosa-dosamu Jadi adab itu mengurangi dosamu kan Dan ternyata ketika engkau bersabar Naik derajatmu nantinya Dengan musibah yang menimpa dirimu Kemudian kalau kita lihat ini orang soleh usad Ini orang baik Orang baik Seperti siapa Nabi kita Muhammad s.a.w. Tentu yang menimpa orang-orang baik adalah untuk mengangkat derajatnya Ujian untuk mengangkat derajatnya Agar Nabi s.a.w. mendapatkan derajat paling tinggi di akhirat nanti Beliau di bab syukur udah sukses Di bab sabar juga sukses Ada orang yang diuji dengan nikmat doang Ada yang diuji dengan kesabaran Maka ketika musibah yang menimpamu Itu engkau bersabar menghadapinya Insya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosamu Jadi adab oke jadi adab buat engkau nantinya Tapi menghapuskan dosa-dosamu Tapi kalau engkau tidak bersabar Maka jadi murni adab buat engkau Dosa-mu gak diampuni Derajatmu gak diangkat Maka akan jadi adab Kalau kita tidak bersabar menghadapinya Tapi akan jadi ujian yang mengangkat derajat Dan menghapuskan dosa Kalau kita menghadapinya dengan bersabar Terus jamaah Kita ini kadang-kadang menghadapin orang Masyarakat Kita ngeliat fulan kena musibah Oh kayaknya banyak dosanya fulan itu Sedang dibersihkan dosa-dosa dia Gak perlu untuk ngomentarin orang Kita berbaik sangka sama fulan Bisa jadi fulan setelah mendapatkan musibah Memang dia mungkin banyak dosanya Lalu Allah mengangkat derajat dia Dan dia lebih baik dari diri Mungkin Ya Ada banyak contoh dari perkara seperti itu Maka tolong Gak perlu kita menilai orang lain Gaklah kita lebih fokus menilai diri kita Kalau kita melihat kawan kita Yang dapat musibah Ya kita doakan dia Mungkin Allah hendak mengangkat derajat dia Mungkin Allah hendak Memanggil dia untuk kembali ke jalan Hada wallah u'ala musibah Mungkin Allah hendak menilai diri kita